Oke, di pertemuan ke-9, segmen ke-3 ini, kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi sebuah mineral dengan menggunakan difraksi sinar X. Jadi difraksi sinar X sendiri itu merupakan salah satu metode yang sifatnya destruktif, ataupun kita anjurkan sampelnya, kemudian kita lakukan analisa itu dengan menggunakan alat yang disebut sebagai XRB. Jadi kita bisa mengidentifikasi mineral karena mineral terbentuk padatan, kemudian terbentuk di alam, anorganik, punya struktur atom dan kimia tertentu, dan hampir ada 5.000 spesies mineral yang kita ketahui. Dan semuanya itu bisa tersusun dengan rapi, karena dia tersusun dari kristal-kristal yang sifatnya kristalin dan juga tidak amor. Kemudian contohnya yang di sebelah kanan ini, kita punya susunan kristal, susunan atom dari karbon, dia akan mengelilingi intinya, bentuknya seperti ini, dan ini adalah salah satu contoh mineral, yaitu healthspark. Nah, kita akan mengidentifikasi sebuah mineral dengan menggunakan XRB, karena kita tahu bahwa mineral itu mempunyai struktur atom yang teratur. Dan kita tahu bahwa struktur atom teratur itu karena bentuk mineral itu adalah kristalin dan juga bukan amor. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi bagaimana kita tahu, awalnya yang kita lihat akan bentuknya seperti ini nih. Ini adalah kuarsa yang mempunyai kembar, kontak. Jadi, kembar ini sangat umum dijumbai pada kuarsa. Kemudian, ketika dia mati dengan mikroskop, jadi ini kemudian dipotong, dilihat dengan menggunakan mikroskop pada sehatan tipis, maka kita bisa melihat ada mineral yang bisa meneruskan cahaya, ada mineral yang tidak bisa meneruskan cahaya, ada juga yang setengah-setengah. Nah, dan ketika, kalau kita lihat struktur yang lebih kecil lagi, kita akan lihat bahwa SCO2 itu tersusun dari sebuah atom silikon yang ada di tengah, dikelilingi oleh 4 atom oksigen yang membentuk tetrahedra. Nah, sifat-sifat ini yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi mineral dengan difraksi sinar X. Jadi, pertama kali difraksi sinar X itu dijumpai pada tahun 1800-an, di akhir 1800-an oleh Ronsen. Kemudian, ada Ewald yang menemukan formula bahwa gelombang itu akan merambat secara teratur, dan dia akan merambat dalam partikel ataupun kisi-kisi ruang, atau spesletis. Kemudian, Van Lowell menyatakan bahwa sinar X adalah panjang gelombang yang tepat untuk difraksi dari kisi ruang, sehingga ini kemudian dia mempublikasikan difraksi pertamanya. Kita bisa lihat di sini struktur atom yang dikelilingi oleh kulit K, kulit L, kulit M, dan seterusnya. Dan, identifikasi itu sebenarnya sangat bergantung pada kisi-kisi kristalnya, atau spesletis of kristal. Jadi, kita bisa lihat misalkan ini NACL, yang diidentifikasi oleh Drak di tahun 1913, ternyata yang di sumbu X ini adalah sudut, yang disebut sebagai 2 teta, dan yang di sumbu Y ini adalah intensitas. Dan NACL itu mempunyai bentuk seperti ini, jadi dia akan mempunyai indeks Miller 2.0.0, akan muncul di sudut 30, kemudian 220 akan menunjukkan indeks Miller-nya NACL, kemudian 222, 42,0, dan seterusnya. Dan ini ditembak dengan menggunakan tembaga. Jadi, kita punya sinar X yang dihasilkan dari tembaga, katordenya tembaga, kemudian menembak NACL, kemudian karena ada tembakan tersebut, akhirnya ada elektron yang keluar, dan elektron tersebut akan menunjukkan beberapa indeks Miller yang muncul di sini, mulai dari 0 sampai 90. Jadi, sinar X sendiri itu panjang gelombangnya 0,01 sampai 10 nanometer, jadi kalau kita punya cahaya tampak di sini, visible light di sini, X-ray ini dia panjang gelombangnya jauh lebih panjang dibandingkan ini, cahaya tampak. Kemudian dihasilkan dari filamen, jadi filamen ini dihasilkan karena adanya filamen yang dipanaskan di sini, kemudian dia menubruk, menabrak ini, menabrak apa namanya, tungsten, kemudian akan keluar X-ray karakteristik seperti ini, yang berwarna biru, dan ini adalah hasilnya. Jadi, yang sumbu X ini adalah panjang gelombang, ataupun 2 teta, kemudian yang ini adalah intensitasnya. dan setelah dia keluar, dia akan dihasilkan dari alat seperti ini, ini adalah alat difraksi sinar X yang ada di teknik pertambangan, kemudian setelah dihasilkan elektron, kemudian menabrak ke sampel, sampel yang ada di taruh di sini, kemudian ditangkap oleh detektor yang ada di sini. Jadi, yang didapatkan adalah susunan atom, kemudian hubungan antara sudut difraksi, sudut datangin, dan juga intensitasnya. Didapatkan dari sampel yang bersifat bubuk, dan sifatnya homogen. Jadi, kalau kita punya mineral yang saya pegang tadi, umumnya itu biasanya dibubukkan, kemudian baru dianalisa dengan difraksi sinar X. Contohnya seperti ini, jadi kita tahu satu lambda adalah mulai dari bukit sampai bukit, sorry, lembah sampai lembah, ataupun bukit sampai bukit. Nah, ketika sinar X ini datang, kemudian menabrak sebuah elektron, maka sudut datang akan sama dengan sudut pantulnya. Dan kita tahu bahwa bentuknya seperti ini, karena kristal ini tersusunan oleh kulit-kulit, jadi kita bisa dapatkan informasi di kulit yang kak, kemudian kulit yang bawahnya lagi, dan seterusnya. Dan kita tahu jarak antar kisinya. Dan jarak antar kisi ini yang digunakan untuk mengidentifikasi berapa sih jarak antara masing-masing atom di sini. Misalkan ini yang CL, berapa sih jaraknya? Kemudian yang NA, ini berapa jaraknya? Kemudian dari jarak itu, baru kita tentukan bentuknya seperti ini. Indeks millernya, mana yang di sudut 20, ini mencerminkan indeks miller berapa, kemudian di sudut 30, indeks millernya berapa, dan seterusnya. Nah, ini hanya bisa digunakan untuk mengidentifikasi mineral-mineral yang sifatnya kristalin. Kalau kita mengidentifikasi amor, maka akan terbentuk seperti ini. Kita punya SCO2 glass, yang ham of, kuarsa ini yang kristalin, kristobalit ini kristalin. Nah, kuarsa dan kristobalit, kita minggu lalu sudah belajar tentang polimorfisme, kristobalit ini terbentuk di temperatur yang tinggi. Dengan kuarsa itu, umumnya di temperatur yang rendah. Dan kalau dilihat di sini, dari hasil XRD-nya, indeks millernya yang dihasilkan dari XRD ini akan berbeda antara kuarsa sama kristobalit. Sehingga kita bisa mengidentifikasi, oh SCO2 yang ini adalah kuarsa, ternyata yang ini adalah kristobalit. Dan juga, walaupun sama-sama SCO2, tetapi amor tidak mempunyai difraktogram seperti ini. Ini sebutannya difraktogram ya. Oke, jadi minggu kemarin kita sudah belajar, ada yang namanya stisiofit, ketika pressure-nya tinggi, kemudian ada koisit, kuarsa, 3D-mid, kristobalit, dan di atas itu akan berbentuk melt. Jadi kita bisa identifikasi kuarsa, itu akan mempunyai bentuk seperti ini, kemudian kalau kristobalit, difraktogramnya akan bentuknya seperti ini. Oke, saya pause sebentar. Belum ada, saya lanjut lagi. Jadi setelah kita tahu bahwa kuarsa itu ternyata kristalin, obsidian ini adalah SCO2 juga, tetapi dia sifatnya amor. Jadi bisa dibayangkan ketika dianalisa sinar X, difraktogramnya akan jauh berbeda dengan kuarsa. Kemudian contoh lain, misalkan ini adalah material yang terdiri dari beberapa kristalin, sehingga sebutannya polikristalin. misalkan kita menganalisa sebuah batuan yang bercampur nih, mineral ini ada mineral A, mineral B, mineral C, dan ketika dilakukan analisa, kemudian sudah dibubuhkan, maka kadang-kadang, apa namanya, ketika ditembak, kita bisa mendapatkan material yang berwarna hijau seperti ini. Kemudian akan muncul difraktogram, kemudian indices Miller dari 2 teta 20 derajat ini akan muncul indices Miller 1, 0, 0. Kemudian ketika 2 tetanya sekitar 30, akan muncul indices Miller di sini, 1, 1, 0, tetapi karakteristik mineralnya yang berwarna putih. Kemudian ada lagi yang seperti ini, dan balik lagi ke yang hijau. Jadi bentuknya ini adalah scanning, jadi ketika 2 tetanya 20, kemudian bentuk sinar datang dan sinar pantulnya akan bentuknya seperti ini, semakin dia mendekati 90 derajat, bentuknya akan semakin, sudutnya akan semakin dalam seperti ini. Kemudian ini contoh penentuan mineral dengan menggunakan masing-masing indices Miller, kemudian dari kita tahu ada indices Miller-nya, kemudian kita tahu 2 tetanya, baru kita akan cari nanti di database. Jadi kita cocokkan di fraktogramnya dengan database yang ada, kemudian baru kita identifikasi mineral-mineral apa saja yang ada di dalam sana. Jadi dia akan mengukur spasi antarkristal, jarak rata-rata antarbidang, kemudian ada orientasi dalam HKIL ataupun HKL, kemudian baru akan dicocokkan dengan database. Jadi preparasinya, pertama kita buat powder dulu, bisa dibuat dengan menggunakan ball mill, ataupun dengan menggunakan menggrus biasa, kemudian kita sentrikugal, supaya dia homogen, baru kemudian ditaruh di sampel-sampel seperti ini. Ditaruh di preparat, kemudian preparatnya ditaruh ke dalam mesin, SRD, misalkan ini kita sudah punya banyak sampel di sini, baru ditembak dengan menggunakan X-ray, kita akan dapatkan difraktogram seperti ini. Dan dari difraktogram itu kita bisa lakukan analisa kuantitatif, artinya kita tahu ada berapa persen mineral A, berapa persen mineral B yang akan ditunjukkan dalam warna-warna seperti ini. Jadi yang warna di sini, misalkan biru ini mencerminkan mineral A, yang warna hijau dia mencerminkan mineral B, dan seterusnya. Dan ini adalah contoh difraktogram difraktogram dari sebuah batuan. Jadi dari difraktogram ini akan dicocokkan dengan database, misalkan pirit akan mempunyai dua tetan di posisi-posisi ini, kemudian kuarsa, ada di ini, yang berwarna biru, hematid ini berwarna biru, biru muda, kemudian ada mineral barit, ini yang berwarna hijau tua. Jadi dari satu difraktogram, itu umumnya polikristalin, jadi bisa saja terdiri dari lebih dari satu mineral. Tetapi kalau kita analisa mineral tunggal, ya kita hanya dapatkan satu difraktogram dari sebuah mineral saja. Karena ini yang dianalisa adalah batuan, maka kita bisa dapatkan macam-macam seperti ini. Kemudian pencariannya, dua tetanya bisa dari 2 sampai 90 derajat, kalaupun aloi, biasanya dicari di dua tetanya 20, sampai 70 derajat, kalau lempung itu lebih rendah, 4 sampai 65, ataupun 2 sampai 45. Dan ini adalah database untuk mencocokkan karakteristik dari mineral, yang disebut sebagai ICDD, The International Center for Deflection Data. Dan di sini ada ICDD untuk mineral, kemudian untuk aksium, untuk organik, untuk farmasi, dan seterusnya. Jadi biasanya kita ada klien, mahasiswa, ataupun dari perusahaan datang ke teknik pertambangan untuk menganalisa sampel, biasanya ada yang minta diidentifikasikan, beberapa yang lain cuma perlu difractogramnya saja, karena mereka punya database yang berbeda, karena tidak mengidentifikasi mineral, misalkan organik, ataupun senyawa, nanti baru dicocokkan dengan database mereka sendiri. sampai yang lain, misalkan pada eksplorasi panas bumi, kita akan dapatkan berbagai macam mineral lempung, misalkan cristobalit, yaitu SO2 yang temperaturnya tinggi, ada albit, haloicid, goitid, ini semua mineral lempung. Dan ini bisa dikuantifikasi berapa persen mineral cristobalitnya, berapa persen zeolitnya, berapa persen kaulitnya, dan seterusnya, sampai yang paling rendah. dan ketika kita menganalisa dengan XRB, kita harus tahu juga bahwa ada yang disebut sebagai efek furosensi dari mineral-mineral pembawa besi. Hal ini yang bakal mengangkat si spek difraktogramnya menjadi sangat tinggi seperti ini, sehingga spektrum yang terbaca ini sangat rendah. Dan ketika terbaca sangat rendah sendiri, identifikasinya juga akan sedikit lebih sulit, karena apakah ini noise ataupun spektrum ini yang harus kita bedakan. Dan di sini kita bisa tahu bahwa dengan XRB kita bisa membedakan besi 2+, dan juga besi 3+, karena keduanya sangat berbeda. Misalkan di sini saya punya goetid, FWOOH, dan juga hematid, FW2O3, dan juga magnetid. Nah, si magnetid ini sedikit lebih spesial karena dia punya besi dalam bilangan oksidasi 2+, dan juga 3+, sedangkan kalau hematid, ini dia cuma punya besi 13 saja. Nah, selain kita bubukkan mineral, kita bisa juga lakukan spot analisis. Misalkan saya punya batuan yang sudah dipoleh seperti ini, kemudian saya lakukan analisa untuk di poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, kemudian baru dilihat di fraktogramnya. Misalkan di poin 1 ini, setelah difokuskan, karenanya sedikit agak blur, ternyata di poin sini, dia terdiri oleh kuarsa, potassium felspar, albit, dan juga dolomit. Yang warna terang seperti ini, ternyata dia didominasi oleh kuarsa, potassium klorida, anatas, titanomagnetid, poesid, fluorapatid, dan juga angrit. Jadi yang dianalisa ini, walaupun titik, tapi areanya cukup besar, sehingga analisanya bisa bermacam-macam seperti ini. Kemudian ini yang berwarna hitam, ada kuarsa, albit, angrit, piloklor, kemudian di poin yang lain, kuarsa, albit, augit, dan juga terlaksin terlaksin. Oke, sampai sini, ini materi untuk hari ini. Silakan kalau ada mau ditanyakan, dan kita bisa diskusi. terlaksin terlaksin terlaksin.